Alhamdulillah baru saja cair rezeki lebaran idul fitri saldo masuk di KKS 200.000 rupiah 600.000 rupiah 750.000 rupiah 1 juta rupiah BLT Mitigasika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rini di channel kahvi vlog 7 Salam sehat untuk kita semua semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman amin amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Alhamdulillah baru saja cair rezeki lebaran idul fitri saldo masuk di KKS 200.000 rupiah 600.000 rupiah 750.000 rupiah 1 juta rupiah BLT Mitigasika Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel kahvi vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel kahvi vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Nah monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Alhamdulillah baru saja cair rezeki lebaran idul fitri saldo masuk di KKS 200.000 rupiah 600.000 rupiah 750.000 rupiah 1 juta rupiah BLT mitigasi kah? Alhamdulillah hari ini tanggal 9 April PKH BNI yang kemarin belum cair sekarang sudah cair pagi ini serentak Daerah Bojonegoro Jawa Timur Nah teman-teman semua bisa dipahami ya disini bahwa yang cair senilai 650.000 rupiah Itu memang PKH yang belum cair ya Atau PKH susulan untuk BLT mitigasi resiko pangan belum ada pencairan ya Alhamdulillah udah cair bang BNI daerah Majalaya Bandung Bawa 11 kartu yang 03 semoga yang belum cair Segera menyusul amin Alhamdulillah BPN Timurni daerah Bekasi akhirnya meleleh juga Ini saya lagi pulkam jadinya ngambil di ATM di daerah Magelang Sekali lagi terima kasih Ibu Mimin yang cantik infonya Minal Aizin, Walfa Aizin semua KKS 2021 Bandung Kopo Nah teman-teman semua memang yang cair untuk setruknya atau pencairannya kemarin ya Pada tanggal 9 April tahun 2024 Namun diinformasikan pada hari raya ini ya Di tanggal 10 April tahun 2024 Nah Rini sekeluarga untuk channel Kaviflog7 mengucapkan Selamat hari raya Idul Fitri ya Minal Aizin, Walfa Aizin Mohon maaf lahir dan batin ya Bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia atau Indonesia ya teman-teman semua Nah jadi itulah teman-teman semua ya Untuk informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata dan keramaian kafir Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih